Nah teman-teman, kali ini kita uji coba pemangkasan dengan gunting baru, gunting ABS dari Mas Dua Dure Nyelekamen kemarin. Yuk, apa sih kelebihan gunting ini? Kita coba. Sip. Guntingnya otomatis, tekan aja. Dah, buka. Oke, Bismillah. Sip, teman-teman. Teman-teman lihat, coba deh. Tuh. Jadi teman-teman, dalam berkebun durian, kita nggak bisa lepas dari gunting ini. Maksudnya dalam pengerjaannya ya. Istilahnya, ini adalah alat penting, peralatan utama bagi seorang pekebun durian untuk merawat durian-duriannya. Apa pentingnya pemangkasan durian, teman-teman, boleh cek di video-video saya sebelumnya. Jadi kenapa saya sih mau-maunya beli gunting mahal-mahal begini? Mohon maaf, teman-teman. Ini harganya hampir 1 jutaan kurang. Tujuannya apa? Dulu saya beli gunting yang biasa-biasa aja. Tapi baru sehari pangkas 5 batang aja. Ini besok paginya radang sendi, teman-teman. Pegel. Pegel, karena kebayangkan memotong dahan sebesar tadi dalam 5 batang sehari, besok jadi seperti apa. Kalau gunting yang nggak tajam, makanya saya butuh gunting yang super duper tajam seperti ini. Ini teman-teman, maaf saya bukan promosi ya, cuma saya mengatakan bagaimana pentingnya. Ini kekuku kayak silet, teman-teman. Nah, makanya saya butuh gunting tajam jadi enak ngerjainya enteng. Kalau kita punya pohon 1 atau 2 batang, nggak apa-apa lah pakai gunting biasa. Tapi kalau udah puluhan, ratusan batang yang mesti ngejar target 1 hari, mesti mangkas 10 atau 20 batang. Kita benar-benar perlu alat yang luar biasa tajam. Guntingnya, gergajinya. Makanya, ya kebeli mahal nggak apa-apa. Tapi kepakainya lama, ngerjainya enak. Daripada kita hemat, hemat-hemat beli yang biasa-biasa aja. Akhirnya radang sendi, kerja kita jadi tertunda. Jadi malas ngelakuinya. Dulu saya memang kalau udah pemangkasan itu rasanya gimana capek. Tapi sekarang jadi asik, seru, teman-teman. Demikian, teman-teman, kenapa saya mau-maunya pesan gunting ini sama Mas Duhat Durian Nyelekamen yang diimport dari Jepang. Demi itu, demi optimalisasi pekerjaan dalam merawat kebun durian. Terima kasih bersama Tau Pan di Kebun Delongan. Semangat terus untuk kebun durian Indonesia. Assalamualaikum.